Kusmiftah sindir keras politisi Baliho tak punya hati, mereka happy-happy rakyat makin susah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo dengar suara JJ lagi di channel TV Jurnal. Pendakwa Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau dikenal sebagai Kusmiftah menyentik maraknya pemasangan Baliho para politisi di kota-kota di Indonesia. Sindiran itu ia sampaikan lewat lagu Lihat Kebunku yang telah ia ganti liriknya. Nyanyian syarat sindiran itu diunggah oleh Kusmiftah melalui akun Instagram miliknya. Dalam video itu tampak Kusmiftah sedang tiduran di atas ranjang sambil bernyanyi. Lihat kotaku penuh dengan Baliho, ada yang kecil dan ada yang besar. Setiap hari Baliho-nya bertambah, politisinya happy-happy, rakyatnya makin susah. Demikian lirik lagu yang dinyanyikan oleh Kusmiftah seperti dikutip pada Selasa 10 Agustus. Usah menyampaikan lagu tersebut, sang anak yang berada di belakang Kusmiftah langsung berteriak. Dan ucapan sang anak membuat Kusmiftah tertawa di depan kamera yang sedang merekamnya. Dalam munggahannya Kusmiftah juga menyertakan beberapa tagar berisi protes terhadap fenomena Baliho yang mulai menjamur. Seperti, Hashtag Baliho gak penting, Hashtag rakyat butuh makan, Hashtag pokok eembo. Nyanyian sindirannya dibawakan oleh Kusmiftah itu langsung viral di media sosial. Hingga setelah samalam video tersebut telah disaksikan lebih dari 267 ribu pengguna. Sebelumnya, sejumlah Baliho hingga papan iklan atau billboard bergambar para politisi mulai terpampang di sejumlah sudut jalanan di berbagai wilayah di Indonesia. Mulai dari Puan Maharani Erlang Gahartarto hingga AHY terpampang dalam Baliho-Baliho untuk kepentingan Pilpres 2024 tersebut. Suatu upaya yang tak hanya anfaidah kalau dilihat dari sasaran besar yang hendak dicapai pada 2024 nanti, tapi juga bikin masyarakat tambah enak jika melihat dari sisi pemborosan uang yang dipakai hanya untuk menampilkan wajah para politisi yang sok menunjukkan keramahannya itu di jalan-jalan. Marakyat Baliho-Baliho tersebut menuai kritik hingga sorotan dari masyarakat luas. Salah satunya seperti yang disampaikan pendiri Partai Amalit Nasional, Abdillah Toha. Abdillah menyendir soal pemasangan Baliho besar yang dilakukan oleh Puan Maharani Agus Harimurti Yudhoyono, Erlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar. Kata Abdillah lewat cuitannya di Twitter, Kamis 5 Agustus, Halo Puan Erlangga, Ketum Golkar, Muhaimin, AHY, Apatidari, Siden Malu memajang gambar diri besar-besar di sekujur Indonesia bersaing untuk Pilpres yang masing tiga tahun lagi. Abdillah menyayangkan justru para politisi yang memasang mukanya besar-besar di Baliho untuk kepentingan Pilpres 2024 dilakukan di tengah pandemi COVID. Masyarakat dinilai masih jatuh bangun hadapi pandemi. Bagi kita ini adalah manuver yang belum waktunya. Tidak etis, di kalan negara ini masih sibuk berperang dengan pandemi. Ada sebagian orang yang sudah sibuk memikirkan strategi untuk 2024. Dan kalau melihat persamaan keempat ketua umum yang wajinya terpampang di Baliho, ada satu persamaan yaitu mereka semua memiliki elektabilitas yang rendah. Kalau bahasa awamnya sulit menang di Pilpres nanti. Bisa jadi mereka punya niat tapi peluang kecil sekali. Maka gencar mencuri start dari awal. Tapi apakah Baliho beneran efektif untuk menjaring simpati masyarakat yang makin lama makin skeptis terhadap promosi Baliho? Apakah bagus mencari dukungan di tengah pandemi saat banyak orang sedang kesulitan membiayai hidupnya? Ini terlihat sangat belundar. Percayalah dukungan alami dari masyarakat jauh lebih efektif daripada dukungan semua yang datang dari promosi Baliho. Kalau genjar mau diredam lajunya, malah itu adalah sebuah kode keras. Semakin ditahan, semakin kencang lajunya di kemudian hari. Mau Baliho sebanyak apapun, bahkan di setiap persimpangan jalan besar ataupun jalan kecil, atau diganggang, kalau memang elektabilitas kecil ya tetap tidak jauh-jauh dari situ. Kalaupun naik juga tidak akan seberapa, tidak akan signifikan. Salah besar mau menangkan hati warga lewat Baliho. Dukungan itu dari hati dan terikat secara emosional. Kalau lewat Baliho dianggap efektif, artinya calon pemimpin harus punya banyak uang. Orang biasa jangan harap, gitu kah? Bagaimana menurut Anda? Jelang HUTRI ke-76, saya belum baca ucapan dari para politisi Baliho itu. Sudah lupa kah? Ditulis oleh Widodo SP di SeaWorld.com Halo, dengar suara JJ lagi di channel TV Jurnal. Pagi ini, sambil berangkat kerja di perjalanan iseng-iseng, saya coba menghitung Baliho-Baliho yang dipasang oleh para politisi yang sedang dibicarakan belakangan ini. Target utamanya tentu saja Baliho milik PDI Perjuangan, dengan tampilan Sang Ratu Baliho yang dikenal sebagai Ketua DPR itu. Memangnya, siapa lagi? Sementara, target sampingannya ada tiga sosok yang selama ini juga dibicarakan publik, dan memang buktinya ada di lapangan. Yang terpampang foto-foto Ahaye, Erlang Gahartarto, dan Muhaimin Iskandar alias Cahimin. Tiga nama yang terakhir ini pemenangnya Erlang Gahartarto, yang hanya dalam radius 2,5 km, sudah memasang satu Baliho super besar ditambah dua Baliho berukuran kecil. Saya lihat Ahaye ini hanya ada satu Baliho, yang tampaknya Baliho lawas yang masih dipertahankan atau lupa diturunkan. Saya juga kurang tahu. Sementara untuk Cahimin, Gus Ami, saya lihat hanya dua, itu pun berupa banner. Belum ada Baliho-nya. Karena Baliho yang dulu dipakai sarana promosi oleh jagoan dari Partai Kebangkitan Bangsa itu terlihat ditempati oleh Erlang Gahartarto, dengan pesan yang sudah sangat jelas bahwa beliau akan maju pada Pilpres 2024 nanti. Siapa jawara Baliho-nya? Jangan ditanya lagi karena sudah tentu milik Puan Maharani, yang saya hitung sedikitnya sudah ada delapan Baliho dengan ukuran cukup menyelok. Saya bahkan bisa melihatnya dari jarak tiga ratusan meter. Kalau ada warna merah dengan wajah bersinar bagi seekor burung cantik sambil mengepakkan sayap, pastilah itu sang ratu Baliho yang sedang tersenyum menyambut setiap pengguna jalan yang sedang lewat. Akan tetapi melihat fenomena hujan Baliho dengan sedikit contoh di atas, meredak saya merasa miris karena melihat tak satupun dari mereka mengucapkan selamat atas peringatan hut kemerdekaan RI ke-76 yang akan tiba delapan hari lagi. Tentu agak mepet waktunya mungkin. Ya semoga saja begitu. Meski bagi saya terlihat sudah terlambat, karena pemasangan bendera dan umbul-umbul merah dan putih sudah dilakukan sejak awal Agustus 2021. Bendera di depan rumah saya sudah terpasang per 1 Agustus 2021. Tepat mengawali pergantian kalender memasuki bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Lah para politisi ini jangankan memasang ucapan selamat dengan Baliho berukuran raksasa lawa memasang nuansa hut RI atau peringatan kemerdekaan saja. Sepertinya enggak ada niat. Apakah lupa atau bagaimana sih mereka ini? Atau sudah lupa karena menganggap tidak penting lagi dilakukan? Setidaknya jauh lebih penting promosi diri demi Pilpres 2024 nanti. Terkhusus bagi Sang Ratu Baliho yang menurut berita disebutkan kalau pemasangan Baliho adalah hasil rapat Pleno Partai pada Juni 2021. Apakah kalian lupa membahas soal ucapan hut kemerdekaan RI ke-76 yang sangat penting bagi perjalanan negeri ini? Kondisi di atas bukanlah semakin menumpulkan kepercayaan masyarakat bahwa mereka benar-benar katanya berjuang atau berebut kursi kekuasaan untuk kepentingan negeri ini. Kalau boleh saya mewakili rakyat dari mana saya bisa percaya kalau pada momen sakral bagi seluruh rakyat pada hut RI ke-76 kalian malas tibuk promosi diri dan pencitraan tapi mengucapkan selamat saja kalian merasa tidak perlu. Maafkan kalau saya lantas berkata. Kalian mungkin sudah agak mati nurani demi ambisi kekuasaan dengan melakukan juri start untuk ajang Pilpres 2024. Peratlah, kalau lantas lewat Baliho itu kalian pasang kata-kata indah mulai dari kepaksayap kebinekaan hingga kerja untuk Indonesia. Lawang ucapan selamat untuk hut RI aja. Tidak kalian prioritaskan kok. Kasian benar kehadir partai di tingkat DPJ-DPD yang diinstruksikan untuk memasang Baliho. Karena mereka memang tak ada pilihan kecuali tunduk pada keputusan partai atau karir politik mereka tamat kalau dianggap membangkang dengan menolak memasang Baliho. Mbak Puan, Pak Erlangga, Gus Ami, Mas Ahaye, bangunlah, sadarlah, dan kalau boleh meminta, turunkanlah Baliho-Baliho itu. Kalau masih berat, karena kadung bayar, gantilah dengan ucapan hut RI ke-76, tapi jangan banyak-banyak Baliho-nya. Cukup satu saja. Bagaimana menurut Anda?